Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tidak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei. Bahar bin Smith disebut ditembak oleh orang tak dikenal pada pukul 23.02 waktu Indonesia bagian Barat. Kuasa hukum Bahar bin Smith, Iwan Tuan Kota, mengatakan kliennya mengalami luka di bagian perut. Iwan Tuan Kota juga menyebut ada tiga kali tembakan yang mengarah ke Habib Bahar bin Smith. Saat itu menurutnya tidak semua peluru mengenai Bahar bin Smith. Iwan Tuan Kota juga mengungkapkan kondisi terkini dari Bahar bin Smith. Menurutnya saat ini Bahar dalam kondisi baik. Ia juga menjelaskan Bahar bin Smith sudah pulang dari rumah sakit. Namun mengenai lokasi Bahar bin Smith saat ini, Iwan belum bisa mengungkapkannya. Iwan Tuan Kota juga menerima kasih telah 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 menerima kasih